Halo, Whatsapp, Line, Facebook, Instagram, Youtube ya guys ya Jadi di video kali ini aku akan kembali menamatkan Mobile Legends Kali ini aku akan buat video namatin Mobile Legends tapi halal only guys Bang, apa sih halal only itu? Oke, nanti akan aku jelaskan di dalam in-game apa itu halal only guys Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, subscribe ya guys ya Karena nanti kalau channel aku udah tembus 70 ribu, aku akan giveaway skin Starlight lagi guys Ya, seperti biasa kalau buat akun, kita harus buat nickname dulu Dan nickname aku adalah Stay Halal Supaya lebih halal, jadi disini aku mengganti bendera dan juga gendernya Disini aku memilih gender laki-laki, karena kan aku laki-laki guys Nah, untuk benderanya kira-kira apa yang cocok ya guys ya Hongkong, gak mungkin dong Hongkong, Pakistan, Uzbekistan, Kazakhstan Kita coba cari ke arah-arah yang ke timur-timuran guys Arab Saudi boleh gak sih guys? Ya, Arab Saudi aja atau Saudi Arabia guys Nah, ini udah cocok banget deh Oh iya, disclaimer aku belum jelasin apa itu halal only Oke, aku jelasin dulu deh Oke, jadi halal only itu adalah Aku melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk Contohnya seperti apa bang Yang pertama, aku tidak boleh berkata kasar dan toksik kepada teman atau musuh guys Yang kedua, aku tidak boleh mencuri jungle atau bah musuh guys Yang ketiga, aku tidak boleh sus Nah, ini yang ketiga agak susah guys Cuma akan aku coba Oke, jadi disini aku memutuskan untuk memakai D-Rod Supaya kita halal ya guys Karena kita tidak boleh memakai hero yang ada unsur ceweknya Karena kita ini kan laki-laki, bukan muhrim Seperti biasa, karena aku membuat akun baru Disini aku tutorial dulu guys Karena ini tutorial, jadi aku akan skip nanti sampai ke level 8 Dimana level 8 itu rank pertama terbuka Dan yeay, disini aku berhasil untuk mencapai level 8 Dimana rank pertama itu terbuka guys Oke, season pemula Iya, aku masih pemula kok Ajarin dong puh, sepuh Sebelum aku melanjutkan untuk memulai rank Disini aku mengganti foto profil dulu Karena supaya lebih halal Kita ganti foto profil dulu Dan foto profil yang aku pilih adalah Foto profil yang paling banyak lagi dipakai sama orang Yaitu foto kucing pakai peci guys Kalian ada juga gak yang pakai foto profil seperti aku ini? Kalau ada ketik satu ya Setelah mengganti foto profil Disini aku mengubah informasi pribadi Untuk role favorit Aku ya terserah guys Aku bisa assassin dan aku juga bisa marksman Karena disini aku tidak menentukan hero ya Hero nya bebas aku pakai Yang penting aku berperilaku yang halal atau baik-baik guys Nah untuk tag sendiri karena ini temanya tema halal kita pilih yang halal-halal aja gak sih? Nah yang pertama karena foto profil aku kucing Yaudah kita pakai pecinta kucing guys Nah selanjutnya kira-kira apa ya yang halal-halal gitu guys? Ramah Ramah Nah karena halal itu balance dengan keramahan Jadi aku pilih tag yang ramah guys Dan tag yang ketiga kira-kira apa ya? Berteman Karena orang-orang baik itu pasti berteman guys Nah untuk bio nya disini aku menulis apa ya? Oh ini guys yang lagi ngetrend Surga itu ef-ef Dunia pun juga ef-ef Siapa yang disini main ef-ef guys ketik seratus Surga itu ef-ef Surga itu ef-ef Dan tidak lupa aku untuk claim achievement Supaya mendapatkan magic dust dan juga gold guys Oke tanpa membuang kota emak kalian Langsung saja masuk ke match pertama Let's go Yah di match pertama ini Belum ada yang membuat aku emosi untuk berkata kasar Karena disini tim aku ngepiknya benar Ada XP, ada magi, ada tank dan juga ada MM Ya walaupun spellnya agak lain sih Cuma yaudahlah gak apa-apa Nah kan biasanya kalau aku main jungle Aku selesai bab merah Pasti aku akan ngerusuh kebab biru musuh guys Karena ini gak boleh halal only Jadi aku gak mau ngerusuh Ya walaupun ini masih warrior Tapi aku tidak mau ngerusuh guys Aku ambil aja yang mana punya hakku guys Karena kita jadi manusia Gak boleh tamak atau rakus Kita sudah diporsikan sama Tuhan Masing-masing porsi kita Jangan mau mengambil porsi orang lain guys Karena disini lawannya masih bot Yaudah kita cepatin aja guys Karena di game pertama aku berhasil bermain bagus Dan mendapatkan mania Jadi disini aku dinaikkan sama Moonton Langsung ke Elite 3 guys Wah Moonton tumben ya Baik banget naikin langsung ke Elite 3 Oke aku dikasih untuk memilih hero gratis Kira-kira hero apa yang cocok ya Martis, Tamus, Belerik atau Aamon Kayaknya Martis aja deh guys Soalnya Martis ini dia bisa jadi jungler Dan juga jadi XP Nah untuk lebih jelas Jadi disini ada peta di Land of Dawn Nah aku hanya boleh mengambil jungle di sebelah bawah Atau jungle aku sendiri Sedangkan jungle daerah atas Atau jungle lawan itu tidak boleh aku ambil guys Nah kalau untuk turtle atau lord Itu siapa duluan yang megang turtle Maka dia boleh ambil Jadi misalnya musuhnya udah megang turtle duluan Nah aku gak boleh pakai retry guys Ya paling-paling aku kill aja dia Habis itu aku reset lagi deh turtle nya Nah di percobaan ini Rasanya tangan ini gatel banget guys Untuk menyentuh jungle musuh Karena selama aku bermain Aku suka mengambil jungle musuh guys Tapi kali ini aku harus men-challenge Tidak mengambil jungle musuh Kalian bisa lihat di minimap guys Itu jungle musuh itu utuh semua guys Mulai dari yang kecil sampai bab merah Aduh ambil gak ya? Ambil gak ya? Aduh gak bisa guys Karena kita lagi challenge yaudah Kita bunuh aja deh alukarnya Nice Ya karena ini masih rank elite Jadi kemungkinan besar yang main ini Masih bot guys Kalian lihat aja Mana ada player asli mainnya seperti ini Nah kayak gampang banget deh Aku ngekill nya guys Tiba-tiba udah triple kill Nah ini otw maniak guys Apakah aku masih sempat mendapatkan maniak? Sini kamu alukar Skill 1 ulti Nice Aduh gak jadi maniak guys Oke gak apa-apa deh Ente guys Dan yee Akhirnya aku menang guys Alhamdulillah MPP plus maniak guys Mungkin ini Kalau gak lagi challenge Temen-temen aku yang dapet coklat Udah aku report Tapi jangan deh Kalau tadi oke lah Gak boleh ngambil jungle lawan Ini malah temen sendiri Yang ngambil jungle kita guys What the hell Mana lagi aku lagi puasa Dapet cobaan seperti ini guys Waduh Tapi gak apa-apa Aku harus tetap sabar Dan mencoba untuk menyelesaikan challenge ini Nah dia baik banget guys Dia udah ngecilin Darah buff Udah aku biarin aja cok Aku biarin aja Sampai mana dia mau nge buff guys Apakah sampai mati? Oke dia gak mau sampai mati guys Oke kita respect juga sih Buat alpha sudah membantu aku nge buff Ya walaupun agak kesal-kesal sedikit sih Disini aku tidak toksik Dan malah berterima kasih kepada alpha Sudah membantu aku nge buff Terima kasih alpha Ada pepata mengatakan Napsu membunuhmu Itu emang benar guys Nah disini darah aku sekarat Dan di rodnya pun napsu Kita lihat apakah pepata itu benar Dan Yah Pepata itu benar Napsu membunuhmu Jadi buat kalian jangan napsu ya guys Kalau tidak mau terbunuh Dan yee Akhirnya aku menang Dan aku berhasil naik ke rank master Nah di rank-rank master seperti ini guys Kesabaran aku mulai diuji Dan kalian lihat Yah Innya makai retri Padahal aku duluan lo yang pakai retri Sabar Tidak boleh toksik Dan tetap sabar Di dalam game Aku selalu bersabar Dan untuk baik kepada dia Dan disini aku ngechat dia Yin Kamu buff biru Dan aku buff merah Nah awalnya kan dia ke buff merah Akhirnya dia ke buff biru Ternyata Orang kalau dikasih tahu dengan baik Dia akan berperilaku baik juga guys Jadi buat kalian jangan marah-marah dulu ya Coba dikasih tahu dengan cara yang baik Sepertinya teman-teman aku Membutuhkan bantuan aku Sabar teman-teman Aku datang Nah sekarang semua Tusuk dia Nah tusuk lagi guys Cuekin aja buff biru Yang penting kita ngekill dulu Double kill Nice Waduh heck Ada lanceh sabar Gocek dulu gak sih Skill 2 Balik Nah kena gocek dia guys Udah sana kamu lanceh lot Dan disinilah aku berhasil Untuk mendapatkan save age pertama aku guys Nah disini pertama matildanya mati Sabar aku pura-pura ngeleg Nah mereka terpancing carrynya udah skill 2 guys Kita tusuk aja langsung Double kill Triple kill Sini maniac Please Nah maniac Savage Savage guys Kelas gak Kelas berapa Aku kelas 9C Dan yeay Akhirnya aku menang guys Alhamdulillah Savage plus MPP Tantangan pertama udah selesai Tantangan kedua juga udah selesai Nah ini nih nih Tantangan ketiga Tidak sus Kenapa mesti ada foto cewek disini guys Aku sebagai laki-laki yang baik kan Agak bingung ini Aduh Sayang banget gak dilihat Cuma ini lagi challenge Yaudah deh Gak jadi aku liat Gak rejeki guys 2 retri Udah biasa Ini 3 retri cok Wah udah Udah Makin tinggi retri Makin pusing kepala aku guys Udah lah Sabar aja Nih aku ngalah Ganti execute dah Yang lebih kocaknya guys 2-2 Pakai retri Tapi gak ada yang ngejungle Kocak 2-2 nya malah pergi ke lane Bukannya ngejungle Aduh ya Tuhan Sabar Gak boleh toxic Kalo gak lagi challenge Ini mungkin udah habis guys Aku ejekin Aku toxic Cuma ini lagi challenge Jadi yaudah deh Aku bersabar Dan bersabar Kalo kalian mau liat Tuh Dari tadi Jungle nya Gak ada yang disentuh guys Ini apa Jangan-jangan Ini mereka gak ngerti ya Apa itu spell retribution Jadi mereka asal pakai aja Apa ini Jangan-jangan Player baru Udah menit 12 Seperti ini Jungle kami Masih utuh loh guys What the hell Ini hal terkocak Yang pernah aku liat Sepanjang main Mobile Legends guys Yah Walaupun begitu Akhirnya aku menang Dan mendapatkan MPP guys Kalo tadi kan Ngambil buff Biru Sekarang Dia ngebantu aku Ngebuff merah Aku gak masalah Dia ngambil buff nya guys Yang aku masalahin XP aku disini Terbagi bersama Jilong Karena dia gak beli Item rom Cok Aturannya Aku udah level 2 setengah Gara-gara dia ikutan Ngebuff sama aku Jadinya aku masih Level 2 pas Dan ditambah Dia ngambil Jungle kecil Oke Tetap sabar Dan ucapkan Terima kasih Bab biru pun juga Dibantuinya guys Waduh Aku lebih Mending main Di mythical Immortal guys Daripada Di rank master ini Sumpah Menguji kesabaran Banget loh guys What the hell Ini Aduh Wah udahlah guys Sabar Yang penting Sabar guys Kita ucapkan lagi Zilong Kamu Harus Kebawa Aku udah Udah menggunakan Bahasa yang baik Dan benar guys Tapi dia tetap Gak ngerti Cok Dia tetap Mau ngambil jungle Gitu loh Waduh Udah lah Capek Ya walaupun disini Aku tetap menang Dan berhasil Mendapatkan Savage Pokoknya Yang perlu kalian ingat Itu nickname Zilong Kalian ingat Z nya itu 5 atau 6 kali Kalian ingat Dan apesnya Aku ketemu Sama dia lagi Cok Waduh Moonton Please lah Moonton Ini bukan lagi Dark system Moonton Ini kelewatan Banget dah Dark system Aduh 2 kali Cok Jumpa Aku malah Pake martis Lagi Jungle lagi Pening lagi Dah ngebubnya Ini Dan kocaknya Dia ngechat Hai lagi Wah Ini Zilong Gak ada rasa bersalah Apa gimana Yaudah deh Aku tanggapin Dengan baik Hai juga Aduh Capek dah Kalau tadi kan Cuma Zilong Yang bantuin Aku ngebub Sekarang Nambah lagi Member Anggota baru Yaitu Mia Cok Wah Udah lah Moonton Please loh Moonton Aku cuma pengen Ngebub Dengan tenang Tidak diganggu Tidak diambil XP nya Ini kalian liat guys Aku level berapa Cok Aku gak sampe level 2 Guys Aku masih level 1 Setengah lebih Muntun Please lah Muntun Aku ini lagi puasa Muntun Jangan nak kasih Drug system Yang seperti ini Cok Aduh Kemana aku pergi Pasti Zilong Nga ngikutin Yaudah Aku chat aja Dia guys Aku Tidak pernah Menemukan Orang Seperti Kalian Pokoknya Ya Gak pernah Aku menemukan Orang Seperti Zilong Ini Dia cukup Langka Di dunia Ini Jadi Mohon Dilestarikan Orang Seperti Zilong Kalian Lihat aja Di minimap Zilong Ngekor Mulu Sudah Macam Aku Ini Induk Dari Dia Kemana Ngekor Mulu Ini Dia Apa Beneran Gak Pandai Main Apa Player Baru Tapi Untung Disini Aku Berhasil Menang Dan Berhasil Menaiki Ke rank Grandmaster Ya Walaupun Aku Tadi Sangat Bekerja Keras Untuk Memenangkan Game Tersebut Jadi Buat Kalian Yang Ketemu Sama Zilong Nicknam ZZZZ Kalian Report Guys Please Report Kalau Enggak Mau Menderita Seperti Aku Karena Disini Udah Masuki Ke Grandmaster Nah Aku Memutuskan Untuk Membeli Hero Baru Dan Hero Tersebut Adalah Khalid Aku Lihat Khalid Ini Merupakan Hero Yang Ada Unsur Ke Islam Islam Jadi Cocok Buat Aku Pakai Baru Kali Ini Aku Main Khalid Kita Tes Skill Sakit Juga Khalid Hilda Mati Solo Kill Larinya Kencang Coba Brody Sakit Banget BTW Aku Menggunakan Emblem Build Full Damage Jadi Memang Sakit Coba Lagi Mungkin Tadi Kebetulan Nah Ini Ulti Kena 2 Guys What The Hell Mega Kill Mega Mengekil Wah Aku Tidak Nyangka Cok Ternyata Khalid Ini Sesakit Itu Guys Wah Siapa Yang Disini Usur Khalid Ketik 2 Oh Ya Buat Kalian Yang Belum Tahu Enaknya Khalid Itu Ada Di Skill 2 Jika Darah Kalian Sekarat Tinggal Skill 2 Dan Kalian Darah Terisi Kembali Wah Khalid Ini Merupakan Hero Yang Ngeselin Jika Musuhnya Udah Kita Sekarat Kita Tinggal Skill 2 Jadi Mereka Terpancing Lock Brody Lagi Nah Ini Dia Sakit Banget Sakit Banget Ini Khalid Damage Sakit Banget Baru Kali Ini Aku Memakai Fighter Yang Damagenya Seperti Assassin Nah Ini Aku Udah Double Kill Apakah Triple Kill Triple Kill Wah Ini Khalid XP Ini Aku Rasa Bisa Menjadi Meta What The Hell Gak Gitu Juga Masa Di Base Musuh Kita Pakai Skill 2 Dan Yeay Akhirnya Aku Menang Match Demi Match Aku Lalui Maniac Demi Maniac Aku Lalui Juga Dan Pada Akhirnya Disini Aku Menggunakan Hero Yang Lain Yaitu Gatot Kaca Kenapa Gatot Kaca Bang Karena Gatot Kaca Ini Adalah Hero Asli Dari Indonesia Guys Untuk Gatot Kaca Sendiri Aku Belum Pernah Pakai Tapi Banyak Yang Makai Gatot Kaca Ini Sebagai Damage Guys Nah Jadi Disini Aku Kombinasi Gatot Kaca Semitank Dan Damage Kalian Lihat Nih Tebel Banget Cok Aku Satu Lawan Tiga Nah D-Rod Mati Zilong Zilong Mati Double Kill Ini Franco Mati Gak Mati Sabar Aduh One Hit Cok Kalian Bayangkan Satu Lawan Tiga Aku Menang Wah Walaupun Aku Ditarik Kena Turet Tapi Aku Udah Melawan Tiga Orang Nih Kalian Lihat Lagi Betapa Hebatnya Gatot Kaca Ini Nah Disini Walaupun Ulti Aku Miss Kalian Lihat Ya Guys Aku Usahakan Untuk Lock Ke arah Lailanya Lailanya Gak Berkutik Cok Lawan Aku Tuh Darah Aku Gak Ngurang Ngurang Guys Naik Mulu Dah Malahan Jilong Yang Mati Disini Aku Mencoba Untuk Mengejar Laila Lagi Supaya Dia Mati Guys Nah Lailanya Mati Shutdown 4 Versus 1 Aku Bisa Bulu 2 Guys Nah Disini Pun Aku Gak Mati Mati Cok Cuma Karena D-road Datang Di next Match Aku Memakai Khalid Lagi Dan Hal Yang Tak Terluga Pun Terjadi Guys Aku Berhasil Kena Ulti 4 Orang Dan Mendapatkan Maniac Gila Guys Aku Ulti Bisa Kena 4 Orang Wah Itu Momen Paling Berharga Di Tahun 2024 Aku Siapa Yang Disini Pernah Main Khalid Kena 4 Orang Dan Mendapatkan Maniac Ketik Satu Guys Dan Yeay Akhirnya Aku Menang Guys Alhamdulillah MPP Plus Maniac Bintang Demi Bintang Match Demi Match Aku Lalui Sampai Pada Akhirnya Aku Berhasil Mencapai Menuju Rank EP Ya Jadi Beginilah Guys Histori Aku Mencapai Rank EP Aku Lumayan Winstreak Ya Pakai Khalid Pakai Martis Pakai Khalid Dan Juga Pakai Gatot Kaca Guys Alhamdulillah Masih Diberikan MPP Oke Tanpa Membuang Kota Emak Kalian Langsung Saja Kita Masuk Ke Match Pertama Di EP Let's Go Nah Kan Udah Update Patch Terbaru Guys Dan Aku Lihat Hayabusa Ini Lagi Debuff Aku Pengen Lihat Debuff Sama Muntun Seperti Apa Karena Disini Hanjonya Mau Ke Jungler Aku Sebagai Orang Yang Baik Ngalah Untuk Memakai Hayabusa XP Memang Pepata Ekspetasi Tidak Sesuai Dengan Realita Itu Nyata Aku Padahan Udah Bilang Tadi Hayabusa XP Ini Dia Malah Nge-pick XP Dan Dia Malah Pergi Ke Lain XP What The Hell Mau Nggak Mau Disini Aku Harus Mengalah Guys Hayabusa ROM Oke Nggak Menurut Kalian Tapi Disini Aku Nge-clear Dulu Supaya Aku Bisa Mendapatkan Level 2 Karena Kalau Hayabusa Level 1 Bisa Apa Guys Oke Aku Mengalah Disini Aku Mencoba Membeli Item ROM Baru Kali Ini Aku Memakai Hayabusa Item ROM Guys Aku Nggak Tahu Apakah Ini Bagus Atau Tidak Nah Ini Ada Floring Ini Mati Ini Guys Wah Dia Ada Flicker Sabar Kita Ezeket Nice Ternyata Hayabusa ROM Ini Lumayan Bagus Ya Nah Double Kill Guys Kocak What The Hell Dan Jangan Lupa Untuk Nge-gang Ke Arah MM Nah Mau Kemana Kamu Claude Hayabusa ROM Ini Menurut Aku Bagus Guys Ketika Musuhnya Itu Tipis Tipis Seperti Ini Karena Disini Aku Udah Level 4 Aku Langsung Rotasi Ke Arah MM Dan Kalian Lihat Guys Skill 2 Aku Connect Ke Claude Dan Aku Langsung Aja Ulti Plus Execute Mega Kill Mega Menge Kill Wah Ternyata Habis Saber ROM Terbit Hayabusa ROM Siapa Disini Suka Pake Hayabusa ROM Guys Ketik Assassin ROM Itu Kalian Fokus Aja Ke MM Musuh Seperti Ini Nah Disini Claude Tidak Akan Aku Kasih Farming Dengan Bebas Langsung Saja Aku Ulti Karena Aku Punya Execute Guys Nah Akhirnya Dia Yang Mati Lagi Dan Lagi Claude Tidak Belajar Dari Kesalahan Nah Karena Skill 2 Aku Connect Yaudah Langsung Aja Aku Ulti Dia Ini Claude Kenapa Farming Sendirian Minta Kawan Tank Kamu Main Assassin ROM Kalian Ngedep Lalu Muncul Langsung Aja Ulti Seperti Ini Kecowak Bisa Apa Nah Mati Ternyata Assassin ROM Ini Tidak Begitu Buruk Di Mata Orang Dan Akhirnya Aku Menang Oke Karena Ini Sudah Mau Memasuki Rank Legend Kita Masuk Ke High Clank Dulu Nggak Si Let's Go Tonight Coming Just Like The Sun Rise You Know That We're Gonna Let It Out Tonight We're Gonna Let It Up Babe Tonight We're Gonna Let It Just Like The Sun We're Gonna Let It Out Oh We're Run Run We're 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 to Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!